Tanjakan Abadi Tanjakan Abadi Pikirannya habisin Oh iya Tanjakan Abadi Di pertengahan pos 23 Ada pelang Tanjakan Abadi Kalau dari namanya ini serem Tanjakan Abadi Jadi setelah kita tadi dikasih php Datar datar gitu Ini langsung dikasih Tanjakan curam Full Full power Full power Hehehe 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 Oh mantap Hehehe 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 Dengan kerasai Tenan Hehehe Ini aku dari pihak BSK Enggak tak jenengnya Tanjakan Abadi Tanjakan pengen duduk Hehehe Hehehe kayak apa tuh nih, Simping Patu Lawang Patu Wando Patu Wando oh, ini sampe nantalinnya kok Patu Wando beneran Pohon tumbang Kabutnya turun Mantap Kita tadi dari sana Pohon tumbang Mantap Top-top Top-top Apa mas? Ini adalah tali Ini Ini di atas itu dia mas kalil di siap mas kalil terkam mas kalil sebenernya tanjaan geek-geek dia mau tukai sak denggul denggul letakon ini tinggi banget nih tanjakan tinggi banget aduh untung ada talinya ya dikasih tali tambang buat bantuan naik terima kasih telah menonton! di depan udah pos 3 hai hai tiada ampun ini pos tiga sejepet namanya tadi perasaan pos dua sejepet tapi coba kita nanti lihat di video pos tiga oleh pihak basecamp tadi disarankan jika enggak kuat ke pos lima bisa ngecam di pos tiga di area pernah tapi enggak terlalu ini teman-teman istirahat untuk mendirikan antel area apa tenda di sini ada sedikit area ini ada shelternya cuma atasnya bolong nih cuma separuh jadi kalau hujan pasti basah itu nge-review tempat di sini ada di atasnya shelter ada tempat ngecam masuk satu tenda besar atau dua tenda kecil kayaknya masih bisa sih kalau di ini dua tenda kecil atau satu tenda besar ya masih ini ya tempatnya masih sempit untuk ngecam di sini masih bisa juga situ ya karena ini jalur baru biasanya masih rapat jadi masih sempit area campnya tapi biasanya jalur nanti kalau udah agak rame nih jadi tanah lapang ya sisi negatifnya seperti itu jalur semakin lebar area camp semakin lebar pohon-pohon semakin berkurang semoga eh basecamp Matulunyuk bisa menjaga jalurnya ini agar tetap asri kayaknya disitu juga bisa dimanfaatkan kalau darurat ya itu apa namanya rumput-rumput karena ini musim penghujan dan jalurnya jalurnya lama nggak dipakai jadi itu agak rimbun tapi itu saya rasa di situ datar karena kayaknya ada bekas apa ya kayak pakarnya gitu ini jam 13 jam 13 tempat kita sampai di pos tiga dengan beberapa kali istirahat di jalur pos 2 pos 3 karena tanjanya normal luar biasa kanjanya tinggi sekali hai 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 madau Mas apa matu-matu Hai takut mulai turun ini jam 13.17 kita lanjut lagi perjalanan ke pos 4 pas angkat selamat menikmati mulai masuk hutan gelap vegetasinya didominasi cemara masih pohon-pohon cemara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tangga-tangga tanjakannya cukup membuat dengkul panik primis aput sepertinya mulai hujan kita masih perjalanan menuju ke pos 4 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati watu hujan watu hujan watu hujan ini masih jam setengah 2 ini masih jam setengah 2 ya dan gelap banget karena kabut dan hujan ini sebenarnya cuma kita terlindungi vegetasi rapatnya rapatnya vegetasi kita masih di perjalanan pos 3 ke pos 4 dan di sini dan di sini mulai hujan dan tanjakannya tanjakannya benar-benar tidak ramah di dengkul itu teman-teman di depan tidak kelihatan mana dia jalannya di sini berlumut jadi harus berhati-hati sebagian besar jalannya masih berlumut jadi cukup licin tersebut 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 oke mantel mantel oke mantel tersebut Mas Keon atom enggak mas? semeribing sejuk sejuk gimana mas Rezki Rezki sejuk kakadam ya kakadam mas kolil tidur lagi mas kolil ini di pos 4 ketemu lagi sama mas pandu sama mas didik bareng nah ini bareng nah boleh koncow ini pos 4 tulisannya disini ya saya gak bisa kesana hujan baliknya berarti ini udannya sejuk jam sijimau ini sudan kegiatan kita disini ya bengong bengong dan menunggu menunggu hujan di situ ada tanjakan watu ngawai nah ini kode lagi nih tanjakan watu ngawai ini tanjakan ini itu loh ya tak anak tabangnya ini 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 tidak nah no ekstra cos sepertus 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 biasa ya Terima kasih. Benar-benar, enggak usah, mending enggak tanya Mas Sanu, Keon. Saya rasa ini sama Selamet lebih berat ini. Ya benar, Mas Keon. Ya, benar-benar. Lebih berat ini. Enggak ada bonus. Kemiringannya benar-benar curam sekali. Bentar lagi pas 5. Ayo saya lihat bentar. Nah, kaki agak berasa mau kram. Kita mendirikan tenda. Mendirikan tenda. Mudah-mudahan terlihat ini ngembun apa enggak kameranya. Mudah-mudahan kameranya enggak ngembun ya. Saya enggak bisa melihat hal ini. Kayaknya ngembun sih. Ngembun. Ini karena kedinginan, Mas Kolel kayak terenggiling tidurnya. Melungker. Kakinya di mana, Kepalanya di mana, enggak tahu. Ini badai ya. Badai. Tengah malam. Jadi jam 1 tadi saya keluar. Untuk memasang guyland-nya. Karena guyland-nya belum kepasang. Tendanya miring-miring. Karena kena badai. Jadi saya terpaksa keluar dan memasang guyland-nya. Wanginnya luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti. Subuh bisa lihat sunrise. Mudah-mudahan kita diberi keberuntungan. Cuacanya cerah. Ya badainya cukup. Sekarang aja. Nanti pagi mudah-mudahan cerah. Sekarang mau bikin mie dulu. Bikin makanan. Halo selamat pagi teman-teman. Kita tadi mau. Mas Kolil. Kita tadi mau lihat sunrise. Nunggu sunrise. Ternyata sunrise-nya terhalang kabut. Tadi enggak kebagian sunrise. Itu cuma sisa-sisa nanti. Coba kita lihat. Kita coba lihat keluar. Wah badai ini. Sisa-sisa. Jadi kita semalam cuma di BRB. Semalam itu sempat terang banget. Sempat terang banget. Lampu kota. Kelihatan semua. Cerah. Nah ternyata paginya. Saya pikir nanti dapat sanggup bagus ini. Ternyata badai. Lalu tetangga apa kabar. Sudah kita habis. Kelompok. 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 Terbang. 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 untuk pemandangan ini kaya Sarawak enak sing samit ya harus tengok ke sana dan di sini dan di sini hmm, suara nih sama sekali kami berani selesai dan di sini wuuu, kenildaran wuu, pakai cahaya turun dulu di sini bro Uff, agak sakit dulu dingin Uff, huuuuull, selamat pagi Kita sedang berada di Sampus Camp Pedenka, di Biasa Dan di sini bandai Saya enggak tahu ini suaranya Yang akan jengkeran depan dah Terima kasih Tidak ada waktunya crash Tadi teman-teman sedang sibuk membenarkan tendanya masing-masing Tidak ada waktunya 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 masing-masing di sebelah sana itu kita lihat camp area camping area kalau enggak salah itu camping area sunrise camp dari jalur alang-alang seu kalau enggak salah ya karena kan jalur sebelah jalur ini alang-alang seu juga sudah pernah dulu sana camp di sana jadi kayaknya itu alang-alang seu dari alang-alang seu gimana flysheetnya tadi malem terbang enggak aman ya hai 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa pasang 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 Jangan lupa pasang